Dan menurut saya, otodidak tidak akan pernah menjadi desainer. Yo, yo, what's up guys! Kembali lagi bersama saya di channel Evata Design! Ya, hari ini kita akan belajar. No, hari ini bukan hari ini. Nah, jadi saya mendapatkan pertanyaan yang menurut saya menarik. Jadi pertanyaannya, apakah seorang desainer harus kuliah desain atau enggak? Nah, dulu saya pernah berpikir juga seperti ini, teman-teman. Saya pernah berpikir bahwa untuk menjadi seorang desainer, saya harus kuliah dulu. Saya harus sekolah desain dulu, agar saya bisa menjadi desainer. Tetapi, setelah beberapa lama dan saya melihat, ternyata setelah saya belajar lebih lagi, ternyata tidak perlu kuliah, teman-teman. Jadi, tapi kalau teman-teman punya uang untuk kuliah, ya enggak masalah. Itu bagus-lebih bagus. Tapi, tidak menentukan teman-teman itu kuliah sama teman-teman belajar otodidak. Ya, kita bisa melihat contoh-contoh seperti Rio Purba. Rio Purba ya, siapa yang enggak tahu Rio Purba ya? Dia channel desain grafis yang lumayan terkenal, orang Medan. Dia tidak kuliah desain, tetapi dia belajar otodidak. Dan, dia bisa jadi orang hebat. Ya, dia bisa dijual dan sekarang dia punya banyak sekali buka belajar desain. Nah, teman-teman tidak perlu harus sekolah desain dulu untuk bisa howl desain grafis. Teman-teman bisa searching di Google, di Youtube. Di situ ada banyak sekali tutorial. Ya, jadi teman-teman bisa nonton. Teman-teman bisa nonton, bisa sambil belajar. Cuman, ada place minusnya teman-teman ya. Ada place minusnya. Cuman, aku mau ngomong kelas saksian ya. Saya juga adalah orang yang bukan sekolah desain. Saya belajar desain itu otodidak. Sama seperti teman-teman yang nonton video kali ini. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP, kalau nggak salah. Kelas 2 SMP, waktu itu saya iseng-iseng untuk buat video dan ngedit-ngedit. Waktu itu saya pakai pixel lamp. Di HP, saya ngedit-ngedit di HP. Nah, bisa mulai buat kata-kata kepsian. Itu bisa buat otodidak. Saya belajar-belajar. Nah, setelah saya mulai masuk SMA, saya mulai ngedit nih. Hapus latar belakang dan lain sebagainya buat grosur. Saya sudah mulai belajar. Di situ saya, tapi saya belum menyadari bahwa saya bisa untuk desain gratis. Saya belum punya laptop waktu itu. Saya nggak punya komputer sama sekali. Yang saya punya hanya sebuah HP. Kalau nggak salah waktu itu mereknya Samsung G2. Sudah lumayan sih waktu itu Samsung G2. Nah, dari HP itu saya mulai belajar resen dari pixel. Buat grosur, buat logo dari situ. Saya belajar-belajar-belajar. Dan akhirnya sampai saya bisa. Bahkan sekarang ketika saya punya laptop, saya download Photoshop. Dan itu tidak jauh beda. Jadi itu kepakai gitu. Dari yang walaupun alat-alatnya beda-beda. Maksudnya tulis-tulisnya beda-beda. Tapi itu kepakai. Jadi teman-teman bisa belajar. Dan sekarang saya bisa desain Photoshop, saya bisa Adobe Illustrator, saya bisa Corel. Saya bisa. Tanpa perlu saya kuliah. Tanpa perlu saya belajar teori. Di kelas dan dulu di bawah kelas. Tapi kalau teman-teman ada yang punya niat pengen kuliah, pengen belajar desain, lebih lagi. Ya nggak masalah. Menurut aku lebih bagus teman-teman ikut kuliah. Karena kenapa? Yang saya bilang tadi. Ada place minusnya. Placenya di mana? Placenya ya teman-teman bisa punya mentor. Ada mentoring. Jadi ada seorang mentor, seorang leader yang memimpin teman-teman. Sehingga teman-teman itu ketika bingung bisa tanya. Bang ini gimana? Pak, sir ini gimana? Ini saya lupanya di sini. Jadi langsung dapat jawabannya. Jadi ada orang yang menentori teman-teman. Sehingga teman-teman akan sangat cepat untuk belajar. Tetapi, kalau misalnya teman-teman yang otodidak nih. Ya itulah khususnya. Teman-teman nggak punya mentor. Kalau teman-teman bingung, teman-teman tuh harus cari di Google lagi. Cari di Google ini gimana? Caranya seperti apa? Ada yang video tutorialnya kurang lengkap. Ada yang video tutorialnya lengkap. Jadi harus memiliki lah. Jadi teman-teman harus nonton video ini. Oh, poinnya seperti ini. Video B poinnya seperti ini. Video C poinnya seperti ini. Karena dalam satu video itu tidak ada yang ngopi teman-teman. Kecuali cuma di channel ini. Karena banyak youtuber-youtuber itu. Mereka bawa tutorial dan tidak semua mereka bahas. Jadi teman-teman harus gabungin semua skill, semua video yang teman-teman sudah nonton itu digabungin jadi satu. Nah itulah yang harus dilakukan oleh seorang desainer yang otodidak. Karena kita tidak punya mentor. Tapi jangan salah teman-teman. Orang otodidak ataupun orang sekolah. Menurut saya itu tidak menentukan seberapa hebat. Seberapa skill yang dia menguasai sebuah software. Photoshop atau Adobe Illustrator dan lain-lain untuk desain grafis ini. Tergantung bagaimana cara dia belajar, semangatnya, fokus belajarnya, dia giat dan tidak pernah menyerah. Mungkin mengalami banyak penolakan, kegagalan ketika kasih desain ditolak sama klien. Tidak apa-apa. Itu hal biasa penolakan. Tapi untuk teman-teman yang otodidak, teman-teman tetap semangat dan terus belajar. Sampai teman-teman bisa jadi pro desainer. Kalau bisa, teman-teman bisa punya pecetakan, punya hal yang luar biasa. Oke? Jadi jangan sedih hati untuk teman-teman yang mau jadi pengen jadi desainer. Tapi tidak punya modal untuk belajar desain. Teman-teman bisa nonton di Youtube. Dan bisa nonton di Youtube ini nih. Channel Evata Design. Karena channel Evata Design akan mengupload video-video tutorial yang lengkap dan praktis. Dan ini pasti gratis, free. Teman-teman hanya cukup support channel ini. Like, comment, dan subscribe, dan share ke banyak social media teman-teman. Sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan banyak edukasi buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya Timoti. Indul pamit. Jangan pernah berhenti berkarya.